Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kembali saya hadir di tengah-tengah kita semuanya Bersama Rakyat Sulusel Podcast Dan kali ini seseorang yang sangat spesial ya Karena kenapa saya bilang spesial? Karena ada jalan dalam kehidupan ini yang tanpa beliau sadari itu Beliau sekarang sudah ada di posisi yang sekarang Banyak sekali Menurut beliau sih dia bilang kebetulan Tapi kalau menurut saya sih gak ada yang kebetulan ya di dunia ini Sampai Pak Budiman yang sekarang sebagai Bupati Lu Timur Berada di tengah-tengah kita Dan kita bakalan banyak ngobrol nih Karena wah pengalaman hidup beliau Kemudian prinsip hidupnya itu memang Sebaiknya kita share Dan kita pengen dengar Pak Budiman Seperti apa sih filosofi beliau dalam hidup Kemudian apa aja yang ingin dicapai sebagai Bupati Yang tadinya bukan Bupati Sebenarnya Wakil Bupati ya Pak Budiman Selamat sore Pak Budi Saya panggil Pak Budi gak apa-apa ya Pak Budi ini sebelum jadi Bupati Itu ternyata pernah menjadi guru olahraga di Makassar Ya kemudian hijrah ke Lu Timur dan berkiprah menjadi birokratulen sampai sekarang Nah Pak Budi coba ceritain dulu deh Biar masyarakat bisa kenal Pak Budi nih Apa jaman dulu tuh seperti apa sepak terjangnya di dunia pendidikan Kemudian di birokrasi Seperti apa Pak Budi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Ya seluruh pemirsa mungkin Ya yang saya hormati Ibu Ini kali Saya tadi mengingat-ingat kembali Rupanya dulu waktu kita berkesempatan ke Harpat Rupanya beliau sempat hadir juga ya Alhamdulillah bisa bertemu dalam suasana sehat Itu luar biasa Gak ada yang kebetulan ya Pak Gak ada yang kebetulan Saya pernah jadi guru memang Ya di SEMA 16 Pernah jadi pelatih renang Sulawesi Selatan Kemudian saya kuliah di WNM 1 dan S2 Tentu perjalanan panjang Kurang lebih 26 tahun saya jadi pegawai Mutasi ke Luhu Timur 2004 Saya ke Luhu Timur 2004 Sempat jadi kepala bidang pendidikan dasar Kemudian kepala bagian ekonomi dan pembangunan Kemudian jadi kepala dinas tenaga kerja transmigrasi Kepala dinas tata ruang Staf ahli hukum dan pemerintahan Asisten pemerintahan Kemudian asisten ekonomi dan pembangunan Kemudian saya sebelum jadi ikut di politik itu Terakhir saya kepala bakpeda Tentu perjalanan panjang ini Ya saya bersyukur seperti Ibu tadi sampaikan bahwa Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini Semua kita jalani dengan baik Saya termasuk sebenarnya Ya istri saya dulu pegawai disini Pegawai di Pemkot Ikut mutasi ke saya di Luhu Timur yang tidak biasa Kan biasanya orang dari desa ke kota Saya perjalanan panjang di kota Makassar 85 Itu kurang lebih 19 tahun saya balik ke Luhu Timur Menjemput takdir saya Kenapa 2003 ya itu saya sempat jadi guru teladan Mewakili kota Makassar Dan saya tidak punya cita-cita jadi kepala sekolah Walaupun saya guru Saya bercita-cita memang jadi kepala dinas Tapi saya tidak tahu di mana itu Yang jelas saya bercita-cita jadi kepala dinas waktu itu Ingat kawan-kawan saya Ini Pak Budi ini bercanda Tapi saya menjalani takdir saya Berpindah dan itulah proses hidup saya Alhamdulillah saya sekarang berada pada posisi menjadi Bupati Luhu Timur yang sebelumnya menjadi wakil Karena takdir berkata lain Saudara saya, sahabat saya Almarhum Pausler yang sama-sama dulu saya kepala dinas Meminta untuk mendampingi beliau Tapi kan Allah mentakdirkan lain Tentu harapan-harapan yang kita sama-sama janjikan Ketika kami berkampanye Insya Allah saya akan tunaikan Sebagai wujud tanggung jawab saya Pelanjut Apa yang pendahulu saya lakukan Menarik ya Pak Karena kan Pak Almarhum Torik itu Meninggalnya sebelum dilantik Sebelum dilantik Sebelum dilantik Wakil Bupati sudah tahu nih pasti sudah ada Kesepakatan lah dengan Pak Torik Pak Budi ngurus apa Pak Torik ngurus apa Kemudian dalam waktu singkat itu berubah Drastis Apa yang Pak Budi hadapi pada waktu itu Kemudian strateginya berubah jadi apa nih Dari Wakil Bupati menjadi Bupati Jadi sebenarnya Ya karena saya Memulai dari bawah Terakhir saya kepala Bupeda Ya tentu Ya ada kesulitan sedikit Tetapi kita bisa atasi Adaptasi cepat Dan saya dibantu oleh orang-orang yang baik Kalau sistem dan Teman-teman kerja kita itu punya kualitas yang baik Ya PC bisa kita Bisa kita komunikasikan dengan mereka Jadi ini penguatan lingkungan kita sebenarnya Apalagi saya kan Sebelum jadi Bupati Yang sekarang menjadi KOPD, Kabak, Cabak Itu kawan-kawan saya Ya jadi saya hanya mengajak mereka Satu fikir ya Sehingga bisa kita Selesaikan hal-hal yang mungkin Masuk di dalam Seluruh perencanaan Itu yang saya lakukan Ya Selama menjabat nih Dari berbagai macam Apa Posisi Di pemerintah Kabupaten Luwuk Timur Sebelum menjabat sebagai Bupati Kan pasti Bapak sudah ada Nih kalau saya kelak Memimpin daerah ini Saya akan lakukan ini Ya kan Nah apa aja sih itu Inovasi yang telah Bapak lakukan Selama Bapak menjabat Dari setelah dilantik sampai sekarang Ya Jadi Memang kan kita Menjanjikan visi-visi Pada saat kita kampanye Kita punya Visi adalah Berkelanjutan Lebih maju Berlandas nilai agama dan budaya Itu yang tertuang nanti Di dalam RPGMD kita Dan ini menjadi Visi Kabupaten Jadi tidak lagi Menjadi Visi Bupati Jadi Visi Kabupaten Sehingga seluruh orang Seluruh stakeholder Harus berpikir tentang Capaian Visi itu Nah Itulah sebabnya Ada beberapa hal Yang kita janjikan Yang strategis Yang pertama Program 1 miliar 1 desa 1 miliar 1 desa ini Program yang tidak umum Di luar dana desa Dan alokasi dana desa Itu dalam bentuk Bantuan keuangan khusus Itu yang kita janjikan Pertama Sehingga seluruh capaian Bisa kita titip disana Saya kasih contoh Timur Terang Jadi seluruh desa Beli lampu jalan Dengan memakai Dana 1 miliar itu tadi 1 miliar kita Maksimal 10 Beli Beli lampu jalan 10 Artinya apa Kalau 124 desa Beli lampu jalan 10 1.200 lebih Lampu jalan itu Kemudian Petugas keagamaan Insentifnya disitu Jadi tidak ada lagi Petugas keagamaan Ke Kabupaten untuk terima Kemudian Infrastruktur Desa Jalan tani Jalan produksi Kita titip disitu Bedah rumah Disitu juga Di 1 miliar 1 desa itu Sehingga kita harapkan Desa ini bisa lebih mandiri Karena ini tidak umum Yang kedua Biasiswa tetap kita lanjutkan Bagi mahasiswa Itu bisa sampai 5.000 Sampai 6.000 orang 4 juta per tahun Bagi mahasiswa Berprestasi Dan mahasiswa yang kurang mampu Ini keberlanjutan Jadi ini ada sebelumnya Kemudian Satu kamar Satu pasien Di rumah sakit Ini kemarin kita membangun Tahun lalu 36 kamar Ini Kita berharap bahwa Perlahan-lahan ini bisa Terpenuhi sum Kelas 3 Setelah sembuh Diantar pulang ke rumahnya Ini bagian pelayanan Kemudian Yang lain Infrastruktur Itu pasti Itu pasti Jalan Jalan jembatan Dengan dunia usaha Dengan dunia usaha Saya mengajak beberapa Investor Kontraktor Yang ada di lutimu Untuk mari kita sama-sama Membangun ruang-ruang terbuka hijau Jadi mereka Menyiapkan anggarannya Desainnya Pelaksanaannya Pengawasannya Nanti setelah jadi Mereka serahkan Pemerintah Untuk kita pelihara Dan memanfaatkan Itu pakai dana Dana CSR Saya Beritahu mereka Saya tidak perlu tahu Sumber dananya Yang penting Mereka melakukan Vale Membangun Bundaran Batara Guru Sekarang sudah jalan Ini Bundaran Batara Guru Antara Rumah Jabatan Dan Kantor Bupati Ada bundaran disitu Kurang lebih 4 hektare Dia desain Nanti ada Tugu Ada tubuh Kemudian ada Lima lingkaran Ada lingkaran geopark Kemudian Ada mining park Ada amphitheater Tempat-tempat olahraga Ini menjadi Satu ikon baru nanti Dan itu Vale yang bangun Vale yang Siapkan desain Mereka yang bangun Nanti dia serahkan Pemerintah Kemudian ada PT CLM Penting saya sebut ini Orang-orang yang Berbuat baik CLM ini Membangun Sports Center Mereka yang bangun Desain Misalnya tahun ini juga Sudah selesai Kemudian Bang Sul Selvan Membangun Ruang terbuka hijau Di lapangan merdeka Kemudian Kemarin Saya letakkan Batu pertama Membangun Ruang terbuka hijau Yang di dalamnya Ada skateboard park Itu gabungan Dari Pengusaha Nasional Yang bekerja di Vale Urung Rembuk Buat satu Gerakan Jadi ini Mudah-mudahan ke depan Saya tetap mengajak Teman-teman saya Swasta Ada titik-titik Yang perlu kita Sama-sama Jadi ini Saya berharap Bahwa Di kepemimpinan saya Ini semua orang Merasa Bahwa saya bahagian Daripada pemerintahan Jadi kita Branding Pemerintahan Ya kalau saya Personal branding Ya mungkin Agak jauh Jadi kita branding Sehingga semua orang Berhasil Bahwa karya saya itu Saya saja yang dirigennya Mengajak mereka Kira-kira Seperti itu Sekarang ini juga Kita bangun Islamic Center Kita lanjutkan Stadion Kita benahi Lanjutan pembangunan Lagi pinggir sungai Malili Karena Malili itu Punya sungai Yang membelak Kota Malili Mungkin Ibu pernah Datang Kemudian Hal-hal Lain di Kecamatan kita bangun Ya Menarik tadi Bapak menyebut nih Kontribusi PT. Vale Kan lumayan besar nih Pak Tadi mau bangun Tugu Mau bangun Apa Ruang terbuka hijau Ya Di luar timur Tapi kan saya dengar-dengar nih Ijinnya PT. Vale Udah Akan Selesai Nah Gimana Bapak melihat itu Jadi kalau saya Ya itu kan Rana pemerintah pusat Ya kami ini Tegak lurus Pemerintah pusat Ya Karena Kewenangan tambang itu kan Tidak ada di kabupaten Sehingga Yang ada Saya sampaikan bahwa 54 tahun Vale Berada di luar timun itu Artinya ada perjalanan panjang Kebersamaan masyarakat Di sana Dan saya berharap bahwa Ada partisipasi besar Dari sebuah Perusahaan yang Mengelola sumber daya alam Itu harapan Masyarakat dan pemerintah Sehingga itulah sebabnya Di awal Saya menjadi bupatimu Saya menuliskan Sebelas isu strategis Kevale Saya minta Satu Bahwa Tenaga kerja lokal Ya Bisa jadi direksi Sekarang sudah ada Sampai L3 Saya dengar Itu ada berapa Kuotanya ada berapa Berapa persen pak Di Apa Orang Lu timur bisa menduduki Posisi direksi Mohon mahu Bukan asli ya Orang-orang lokal kan Sekarang banyak di sana Cuman kan kita berharap Bahwa ada pada level-level Tertentu itu Yang masih kosong Oh jadi sampai sekarang Belum ada Direksi Oke Kemudian saya juga berharap Di surat saya Saya berharap ada Komisaris Minimal komisaris independen Putra daerah Kenapa Supaya ini menjembatani Harapan-harapan Masyarakat yang ada di sana Gitu ya Kemudian Saya juga mengingatkan Kembali terkait dengan Sawiri Gading Wale Separ Untuk dikerjakan Dan diperluas Sekarang ada Nurseri Tapi kita minta dia Lebih besar lagi Jadi Kalau menurut Bapak Dengan keberadaan PT. Fali nih Sampai sekarang ini Masih banyak ruang-ruang Yang PT. Fali belum Belum laksanakan ya Namanya kita bernegosiasi Harapan masyarakat Harus kita sampaikan Harus kita sampaikan Dan Saya berharap Itu bisa diwujudkan Dan Kemarin Di lokasi Sekitar PT. Fali itu Ada namanya Desa Matano Kemarin Pak Menteri Timnya tiba Karena masuk dalam 50 desa Yang mendapatkan Anugerah desa wisata Dan Matano ini Berada di wilayah Pemberdayaan PT. Fali Kita tahu bahwa Luhu Timur ini Khususnya di wilayah Pemberdayaan PT. Fali itu Ada 5 dan Harus kita jaga Ada satu suma Yang menghasilkan Kurang lebih 400 megawatt Energi listrik Ini semua lingkungan Harus kita sama-sama jaga Saya berharap Karena Luhu Timur 78 persen Itu kawasan hutan 21 persen Yang Ruang budidaya kita Yang efektif Kita lakukan 12 persen Yang ada di dalamnya Ada pemukiman Sehingga memang Tidak ada Cara lain Selain harus kita Pengembangan sumber daya manusia Itulah sebabnya Kita tetap lanjutkan Yang namanya Beasiswa Dan Fali sekarang Saya minta juga Usahakan juga ada Beasiswa yang diberikan Dan Alhamdulillah Di awal saya Menjadi Bupati Ya sudah Memberikan beasiswa Untuk S2 dan S3 Walaupun Jumlahnya masih kecil Tapi namanya Ya buka pintu dulu Kita bisa berharap Seperti itu Ya Tadi Bapak juga menyebutkan Pembangunan yang berdasar Apa Berlandaskan nilai agama Dan budaya Itu Realisasinya Dan Pengejawantannya Dalam program-program Yang dilakukan oleh Pemerintah Seperti apa Pak Jadi Luhu Timur ini Bukan Sangat beragam Semua agama ada Semua budaya ada Yang bisa saya lakukan Pas saya menjadi Bupati Saya minta Setiap tanggal 10 Itu Pakaian adat Pakaian adat Luhu Timur Nusantara Oh Nusantara Kenapa kan Semua suku agama ada disana Jadi saya bilang Setiap tanggal 10 Pegawai Saya mulai dari pegawai dulu Misalnya nanti Saya mau asesmen juga Mungkin anak sekolah Kedepan Tapi saya akan bicara Dengan orang tua Kenapa nanti Juga ada Harus kita bicarakan Semua kebijakan Nanti ada biaya-biaya yang timbul Orang tua Komplen lagi Tapi kita tetap akan Bicarakan gitu Tapi sekarang Pegawai Itu kalau setiap tanggal 10 Ya Alhamdulillah Sebuah Apa Keberagaman kita lihat Semangat Bahwa kita ini berbeda Tapi dalam Bingkai Bineka Tunggalika Artinya apa? Kita tidak boleh tersekat-sekat Mari kita bangun bersama Jadi Saya berharap Bahwa seluruh program yang ada Itu ada Bingkai budaya Dan nilai agama Dan nilai budaya Di dalam Kemudian Olahraga kita pindahlah Di hari Rabu Supaya hari Jumat itu Menjadi hari yang berbagi Jadi ada gerakan berbagi Secara spontan Dilakukan Oleh OPD-OPD itu Teknisnya gimana itu Pak? Jadi mereka Ada celengan Di kantor mereka Di setiap SKPD? Itu masuk celengan itu Kamis di asesmen Jumat mereka bawa Dan itu saya tidak Tidak apa Saya tidak Bukan saya yang harus Keliling-keliling Kenapa nanti Dianggap lagi pencitraan Apa dan Kemudian Hari Jumat juga Kita buat kelas Toastmaster internasional Di salon 2 Dan para kabak kita Ada Club meeting English Saya tahu bahwa Kami ini tidak mampu Berbahasa Inggris Memang berasa asing Jadi kita buat kelas itu Wah Kita buat kelas itu Pak Bupati ini Menggagas Apa namanya Pak? Toastmaster internasional Toastmaster internasional Terdaftarkan kita Ke anggota ke 28 juta Sekian gitu Dan di dalam kelas itu Orang wajib Berbahasa Inggris Jadi kamu berbicara Inggris? Harvat loh Saya merasa bahwa saya tidak bisa berbahasa Inggris Akhirnya saya minta teman-teman saya Mari kita belajar bersama Boleh jadi Awal-awal itu Ya mungkin 3-4 orang yang bisa berani Tapi minimal membaca Menjadi speaker Ya kalau saya Ada waktu Walaupun saya mungkin besok ini Besok kan itu Saya tetap memantau Walaupun saya tidak ada di tempat Oke Ya paling tidak bisa mengerti Kalau tidak bisa pas aktif Dia pasif Kesadaran itu muncul Kenapa kita ini Tunggu timur yang sumber daya Alam yang besar Orang berebut masuk Dan itu Boleh jadi Ya minimal kalau ada investor asing Ya tidak adalah Kepala OKPD Tidak gagap gitu ya Pak ya Bisa bahasa Inggris gitu Apalagi bupatinya nih Kalau saya harus banyak belajar lagi Kira-kira Iya Jadi Saya berharap Kami punya program Satu hapis Satu desa Tadi Menarik tuh yang Satu miliar Satu Desa ya Iya Satu miliar Satu desa Tapi Itu tidak overlapping Ininya Pak Dengan OKPD OKPD yang ada Enggak Justru saling ini Jadi kita buatkan Peraturan bupati Bantuan keuangan khusus Dan kita siapkan menunya Apa yang boleh dan apa tidak boleh Oke Jadi Menjadi dasar Pelaksanaan Jadi Apa pokok Programnya itu Masuk ke Jadi terintegrasi Dengan OPD-OPD Jadi Yang asesmen mereka punya program Itu OPD Ada TN yang kita bentuk Wow Hebat sekali nih Tadi Bapak udah banyak sekali Pencapaiannya Tapi kalau Boleh kita tanya ini Tantangannya Tantangannya kan pasti ada Pak Ya dari Dari 2020 Sampai sekarang ini Masa bakti Bapak kan Masih berapa tahun lagi Itu tantangan yang terberat Yang Bapak hadapi Selama Bapak Apa ya Memangku Jabatan ini tuh Apa Yang pertama itu kan Kemarin kita COVID Pandemi ya Pandemi Pandemi itu Saya masuk Pandemi itu Kita punya APBD 1,3 Habis 1,4 1,4 Triliun Habis 1,3 sekian lah Kemudian naik-naik pelan-pelan 1,5 Kemarin saya nyerahkan APBD 1,6 lebih Berarti ada kenaikan Ada kenaikan Kemudian Tantangan yang kedua Kita kan ini jauh dari pusat pemerintah Provensi Akses kita jauh 12 jam kalau kita naik mobil Ya mudah-mudahan kalau dia jalur 2 sih Sampai luti mungkin bisa 6-7 jam Kalau sekarang 12 jam Kemudian kita butuh bandara Yang punya runway panjang Karena sekarang masih ada Pala punya Itu pesawat ATR-42 Jadi ya Itu tidak komersil Sehingga akses masyarakat Ini perlu Mudah-mudahan ke depan Karena ini bandara sudah diambil provinsi Mudah-mudahan nanti ada perpanjangan runway Dan Wings bisa turun Yang Berkapasitas lebih besar dari ATR-42 itu Ya itu tantangan-tantangan saya pikir Cara Kemudian Kita masih baru Kemudian Luas wilayah kita Bukti ini kemarin 19 tahun Kemudian kita punya luas wilayah ini 7.000 Kurang lebih 7.000 km persegi Jadi kita bisa biasa Seharian bisa tempuh sampai 200 300 kg Untuk menjangkau Untuk menjangkau Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Dan pemerintah Jadi waktu pandemi kan ada refocusing anggaran Refocusing Nah sekarang ini sudah selesai kan Pandemi dianggap Dianggap sudah selesai Tantangannya apa tuh Shifting dari Pandemi yang semuanya berbasis online Kemudian sekarang pindah ke Oke ada yang hybrid Masih offline Masih online Itu tantangan terbesarnya apa? Ya memang sekarang ya Kita harus tingkatkan sumber daya manusia Sumber daya manusia Kenapa kan Mau tidak mau Kita harus masuk di era digital Nah itulah sebabnya Di awal juga saya Menjadi bupati Saya berpikir-pikir Ini kalau saya masuk Masuk ke rumah Ruang kerja saya jam 10 Yang berapa saya harus tidur Kalau saya harus baca surat Ya dan Di awal itu saya buat program Namanya paperless Paperless Jadi saya kemanapun bisa Disposisi surat Tidak perlu harus saya Dan tetap mentati aturan Sesuai aturan ya Sekarang jadi Digitalisasi Go green lah apa ya Go green Digitalisasi sistem administrasi Merekaan itu kita mulai Dan masih banyak lagi Ya mudah-mudahan ini Kedepan Di kominfo Ya Tidak ada nanti lagi Apa-apa Black spot ya Terkait dengan Signal Jaringan apa segala Nah Memang Kalau kebutuhan masyarakat kan Itu berdasarkan diri tukur Kemampuan kita berdasarkan diri tukur Jadi Ya kalau masyarakat 10, 20, 30 Kemampuan kita kan 1, 2, 3 Tetapi dengan anggaran yang 1,6 triliun ini Mudah-mudahan bisa kita Efektifkan Di dalam rangka Mestimulan Pertumbuhan ekonomi Yang ada di Kalau memenuhi semua Target Bapak tadi Perlu anggaran berapa Kira-kira Pak? Ya Ustuk cukup Kalau bicara uang kan Tidak akan pernah cukup Karena kalau kita punya uang satu Pasti kita punya kebutuhan Lagi dua Sumber daya manusia Kan tadi Pak Nah Di bidang sumber daya manusia Kan pasti Banyak lah usaha-usaha Yang sudah dilakukan Tapi Kalau mau Flashback nih Ke belakang Apa usaha Bapak Dalam peningkatan sumber daya manusia Yang berbeda dengan Yang sudah dilakukan sebelumnya Ya Dan ini kan yang paling utama nih Sebenarnya kan Betul Menjawab tantangan itu Jadi makanya kita punya juga program Bantuan penyelesaian study S2 dan S3 Kita tidak butuh Bukan beasiswa ya S2 dan S3 Tapi kan itu masih menunggu dulu Pak Nah yang sekarang ini apa nih Yang real Yang dilakukan sekarang Untuk meningkatkan sumber daya manusia Minimal dalam lingkungan birokrat Ya Pasti itu Karena birokrat itu kan ada iklan-iklan Ya Ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan Ya itu yang sudah biasa Ada gak yang gak biasa Bapak sudah lakukan Kalau peningkat sumber daya manusia ya Ya saya pikir untuk sementara Untuk sementara itu Tapi tadi itu Toastmaster itu kan bahagia Oh iya Itu yang bahasa Inggris Toastmaster itu Harus ada ruang mereka praktik Pak Ya insyaallah Karena Ya itu yang bisa kita lakukan Misalnya Bapak Masuk ke ruangan Bupati No Indonesian Speak English Speak English please Bisa ya Pak Jadi memang Butuh memang kita Peningkat sumber daya manusia Tidak bisa Pemerintahan ini berjalan dengan Kita Apa Membiarkan Apa Gaptek Tidak bisa Saya lihat ini memang Anak-anak muda yang masuk Jadi pegawai ini Luar biasa Mereka punya Lecatan-lecatan berpikir Mereka Ini kan Generasi Apa tuh Z Z Jadi mereka Millennial Kita kolonial Kolonial yang Yang punya Semangat Millennial gitu Karena saya lihat Semangatnya Bapak Besar sekali nih Mau bangun Timur Mulai dari sumber daya manusia Ada Toastmaster Indonesia Tinggal gimana Kanalisasi dari Program-program yang Sudah dilakukan Biar itu Terealisasi Dan kelihatan Dampaknya Kemudian Program pembangunan Yang saat ini Sudah menjadi prioritas Selain itu tadi Ada lagi yang lain Bapak mau share Jadi Kalau infrastruktur kan Pastilah kita Jalankan Infrastruktur Sudah Sudahlah Sudahlah Kemudian yang mau Kita kembangkan Ini bagaimana Pertanian ini Secara umum Bisa lebih berkembang Kenapa Karena Lu timur itu PDRB nya itu 44% dari sektor Pertambangan Sektor Ngeliat 44% Jadi 24% Saja itu Dari sektor Pertanian Ini dua sektor Sudah 70% Kemudian Selebihnya itu 15% Jadi Kali ini Pertanian diurus Dengan baik Misalnya karena Disana ada Potensi lada Ini potensi lada Kemudian ada Potensi kakao Potensi Sawit Kemudian Kita punya Luas Lahan Pertanian Pangan itu Sekitar 25 ribuan Hektare Jadi mudah-mudahan Dengan Bantuan-bantuan Ke petani Kemudian kita berharap Bahwa ini bisa Lebih efektif lagi Dengan Dan satu mili Kita berharap Desa juga masuk Disitu Seperti penyediaan pupu Dan lain-lain Jalan tani Jalan produksi Mudah-mudahan ini bisa Menjadi kekuatan Di dalam rangka Pengembangan Sektor pertanian Waktu pandemi Pertanian ini Minus pertumbuhannya Sedikit berubah Berakhir Waktu pandemi Itu kaitannya Dengan pertanian Kan bukan yang Gak ada hubungan Dengan pandemi Tapi tepatannya Dia berurut Turun ya Turun Di 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 Apa itu Di Komoditi apa Secara keseluruhan Secara keseluruhan Turun Ya mungkin karena Ya orang kan Diti dia Benergerak Petani juga harus Tinggal di rumah Waktu itu Jadi agak Ini apa Tapi tentu Banyak Banyak faktor Yang mempengaruhi Di dalam perjalanannya 2001 kemarin Naik Bertumbuh 4% Yang justru Minus itu Pertambangan Karena secara Nasional Saya lihat Datanya Justru pada saat Pandemi Sektor pertanian Yang mendongkrak Ekonomi Indonesia Secara keseluruhan Tapi mungkin Tanya kemarin 2020 itu Minus 0,25 Sekarang udah Merangkak naik Jadi Artinya apa Yang saya mau Sampaikan Ada program Pemerintah yang Baik di situ Ada intervensi Pemerintah yang Baik di situ Nih Bapak Lihat tantangan Kedepankan 2023 Sampai 2000 Selanjutnya Kan kita Udah Masyarakat Indonesia Ini udah Kayak Was-was Gugup gitu Dimana-mana Kita dengar Inflasi Inflasi Akan Akan naik Meroket Di 2023 Kemudian juga Pangan Bersoal Karena ada Climate Change Kemudian juga Energi Akan bersoal Belum lagi Perang Perang Antara Ukraine Dan Rusia Gandum Stop Sementara Keperluan Gandum Indonesia Importnya Lumayan tinggi Apalagi Itu ya Itu tadi Nah Bapak Melihat ini Dikaitkan Dengan Apa yang Bapak Lakukan Di Luhu Timur Itu akan Seperti apa Loncatan-loncatannya Menjawab tantangan itu Kemarin Terkait Inflasi Bapak Presiden Terkait dengan Ada beberapa Komoditi Yang mengaruhi Salah satu Di antaranya Ada cabai Bawang Ya Kemudian Telur Kemarin saya minta Kadis Pertanian Dia sudah siapkan 10.000 bibit Untuk cabai itu Bicara dengan PMD Itu bicara dengan Desa Ya Kita punya Gerakan menanam Cabai itu nanti Ya Pelan-pelan Tetapi ada hal Yang bisa kita Wujudkan Ya Kan tidak bisa Langsung prestasi Semua bisa kita Kita ukur Kita uji dengan baik Saya kemarin sudah minta Supaya Kadis Pertanian ini Lebih inovatif lagi Melihat kondisi yang ada Karena tidak boleh lagi Sekarang kita kerja Biasa-biasa saja Harus luar biasa Pak ya Karena kita dihadapkan Pada kondisi yang Kemungkinan Tidak biasa Jadi kira-kira Begitu Oke Tadi ini sebelum Podcast Pak Bupati Saya tertarik sekali Dengar nih Ada kebiasaan Pak Bupati Yang mungkin Para SKPD Para aparat ASN Di Lutimur itu Tidak terbiasa Kalau habis rapat Pak Bupati minta Box Dari snacknya itu Kalau masih ada isi Dibawa pulang Ya Kalau tidak ada isi Masing-masing Harus bawa Buang ke Tempat sampah Aturan itu terbatas Hanya di ruang rapat Ya Atau Dilebarkan lagi Gimana sebenarnya Ini filosofi Bapak Membuat aturan itu Dasarnya apa Kan kita ini Di Indonesia Punya konsep Kemimpinan Jadi apa yang bisa Saya lakukan Kalaupun kecil Kalau saya mimpin rapat Saya minta Dan saya berharap Sebenarnya Ini bisa Meluas menjadi Sebuah kebiasaan baik Ya Karena selama ini Kalau kita rapat Kita tinggalkan saja Itu Box Kita tinggalkan Kotak-kotak kita Kita berharap Orang lain Menyelesaikan itu Tapi kalau semua Kita berpikir Nah Yang bisa saya lakukan adalah Saya memulai dari Interang pemerintah Mudah-mudahan Saya berimbas ke masyarakat Tapi Apa Secara Real nih Secara Nyata Gerakan itu tadi Untuk tidak berhenti Sampai disitu Apa jabarannya Harusnya sih Masif dilakukan Ada rencana Melakukan itu Apa ya Habis dari sini Bapak panggil Saya harus punya rencana Untuk membuat Suatu kebijakan Terkait dengan Karena bagi saya itu Menarik sekali Kalau itu keluar dari Seorang Apa ya Pemangku Jabatan Seperti Bapak 01 Seperti itu Itu pasti Awalnya mungkin mereka Terpaksa Tapi lama-lama Jadi habit ya Pak Jadi Ya masyarakat Jadi memang kita harus punya Depresiasi Depresiasi Harus kita punya Harus punya pembeda Unique selling point-nya Pak Pak Mudi Itu Harus kita punya pembeda Jadi saya kemarin Untuk jadi bupati Saya Kan saya bahagian Daripada pemerintahan yang langsung Saya hadir di Semua Tahapan Saya hadir Di jaman Jadi tahu betul Saya ada di Pemerintahan itu Dan saya bahagian Daripada pemerintahan itu Dan sekarang Punya kebebasan Untuk melakukan Berkewajiban saya Melanjutkan Apa yang Menjadi harapan Apalagi Pendiri Atau yang Berjuang Untuk memekarkan Lua tim Saya harus Saya harus Punya energi Untuk melanjutkan Saya kasih contoh Slime Center Itu kan dijanjikan Oleh dua Pendahulu saya Itu diletakkan Batu Dulu diletakkan Batunya Di jaman Andi Hatta Opu Bupati Kemudian Pak Tori Kemudian Pak Tori Kusler Terus Ketika saya Oh saya harus Merealisasikan itu Nah sekarang ini Sudah sementara dibangun Dengan anggaran Kurang-kurangnya 15 miliar Kemudian tahun depan Kita Tambah lagi Supaya bisa dia fungsi Nah Stadion Stadion juga itu Dia mangkrak tadinya Tadinya Ya sekarang Sekarang kita mulai lagi Kemudian terminal Saya pindah Terminal Malili Itu saya pindah Ke pusat niaga Yang memang Penentukan terminal Di 3 bulan pertama Saya jadi bupati Disitulah saya bangun Slime Center Sekarang kita bangun Juga terminal Di Wotu Mudah-mudahan lah Ada rumah sakit Lagi kita akan bangun Kemudian bisa terwujud Di masa kepemimpinan saya Banyak sekali Ruang-ruang kreatifitasnya Pak Budi Di apa ini Di pacu ya Untuk menjawab tantangan itu Tadinya Bapak kan juga ketua partai ya Pak Ketua partai PDIP Nah gimana nih Bapak melihat Pemilu 2024 Di Luwak Timur khususnya Satu Saya kan ini sebagai bupati Tentu Sebagai bupati Pembina partai politik Saya harus memastikan Bahwa daerah itu kondusif Karena semua partai politik ini Pasti berharap bahwa Untuk kemajuan Sebuah daerah Sebuah bangsa Jadi mari kita Walaupun kita beda warna Mari kita Sama-sama Bekerja untuk Kabupaten Jadi kapan Bapak pakai baju merah Kapan Bapak pakai Baju sebagai bupati itu Ya Tentu ada tempatnya Tempatnya Kapan terlepas dari sebuah keputusan politik Semua yang kita ambil keputusan politik APBD itu keputusan politik Kerja-kerja saya ini kan kerja-kerja politik Walaupun teknis Mudah-mudahan apa yang saya kerja Berdampak terhadap Apa yang saya pimpin juga Sebagai ketua DPC PDP Ya tadi Bapak menyebutkan Sekali banyak sekali Yang Bapak ingin buat nih Kalau misalnya saya tanya Dukungan apa sih Yang Bapak perlukan Untuk melakukan itu semuanya Dukungan Selain dari OPD misalnya OPD sorry Dari OPD-OPD Itu dukungan Selain dari itu Yang Bapak butuhkan apa Jadi saya Ya kan kita tahu ya Ada pentahelix itu ya Ini harus bergerak semua Masyarakat Masyarakat Pers ya Dunia usaha Pemerintah Harus berkolaborasi Nah ruang itu udah diciptakan belum? Saya ciptakan Oke Itulah sebabnya Saya cipta Sebabnya orang-orang mau Membangun ruang terbuka hijau Tanpa pakai APBD Saya mengajak mereka Partisipasinya ikut Dan kalau mereka datang Dengan ikhlas mereka Ini boleh nggak saya dibantu? Karena kita tidak boleh bicara pribadi Kalau bicara kemajuan daerah Mari kita sama-sama Ya Terserah mereka Uangnya berapa Ya kita tunjukkan saja Partisipasi yang lain Saya kasih contoh Kita akan mengikut PORDA ini PORDA Eh PORPROB ya Kita akan ikuti PORPROB ya Dunia usaha itu Kemarin saya Rupanya Vale bantu kita Jersey Satu set 300 unit Training Topis Tasa Apa itu Bantu Dan itu kan Kita berharap Partisipasi di Indonesia Seperti itu Nah Mereka merasa bahwa Bahagian daripada Pemerintah di Kabupaten Lur Timur Bahagian daripada Masyarakat Lur Timur Yang Ini bisa berkelanjutan Kita Siapapun Bupatinya Kita harus meletakkan Ya Jadi sudah ada Apa ya Menetapkan Batu nih Terserah yang Lanjutannya nanti Seperti apa Mau siapapun Bupatinya Tapi Bapak Kalau Ditanya nih ya Meskipun belum Belum satu periode Selesai nih Bapak lebih suka Jadi Bupati lagi Atau mau Terjun ke dunia politik Yang Misalnya Ya Legislatif Kalau saya Mengalir saja Mengalir saja Kenapa Karena saya juga Ini tidak pernah Menyangka jadi Bupati Jadi saya kerja saja Tulus Ihlas saja Bekerja Dampak daripada itu Semua nanti kita lihat Saya tidak pernah Menyangka Sebuah perjalanan saya Ini kalau teman-teman Saya lihat Saya di Makassar ini Saya sama-sama dulu Berdiri di Matu Angin Sama-sama mengajar Di Karebosi Kita tidak pernah tahu Apa yang terjadi Jadi saya Di dalam Berpikir dan bekerja Tidak pernah saya Pasang palpon di kepala saya Supaya tidak ada Membatasi Iya kan Jadi bergerak aja Kayak air ya Pak ya Bergerak saja Jadi nanti pada Ujungnya nanti Jadi apa Ya kita bekerja saja Iya dari Melati renang loh Ini bisa jadi Bupati loh Iya Pak ya Iya Tapi ngomong-ngomong Bapak masih berenang nih Sampai sekarang Jarang Olahraganya apa Saya biasa main tenis Biasa juga pernah Oh main tenis Oke Kalau tidak ya Stretching-stretching saja Kenapa? Karena waktu itu Bagi kita ini mahal Mahal Waktu itu Waktu dan kesehatan Pak Mahal Iya Sempat-sempatin mahal Iya Kalau Apa ada yang 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 Bapak Masih pengen nih Lakukan di sisa akhir tadi Itu selain yang tadi Di Apa disebutkan sama Bapak Ada lagi gak yang lain? Saya mau Ada festival budaya besar Saya punya harapan di Hari perjuangan rakyat lu Kalau Apa Luhu timur menjadi tuan rumah Menjadi event yang Yang Apa Bisa mempersatukan Orang tanah lu Kemudian ada event besar disitu Karena 23 Januari itu Satu momen yang Dimana orang luhu itu Menjadikan satu hari Perjuangan rakyat lu Luhu ya Bukan cuma luhu timur Dan itu Kita berpindah-pindah Menjadi tuan rumah Di empat Satu kota Dan tiga kabupaten Saya pikir ini momen Untuk kita bisa Menggagas sebuah ide Bukan hanya Hanya upacara Tapi mungkin ada Gagasan ekonomi di dalamnya Ada budaya Bentuknya akan seperti apa tuh Pak? Kalau misalnya Lu timur diberi kesempatan nih Jadi tuan rumah Akan Seperti apa bentuknya Yang berbeda dengan Misalnya Kabupaten lain Yang sudah-sudah kan Bapak udah lihat nih ceritanya Kan kalau di tempat lain Biasa kita hanya upacara Ya oke Di tempat saya juga dulu Biasa upacara saja Mungkin ada ikutannya Tetapi Yang berbeda yang Bapak lakukan Saya berharap bahwa Ini ada Bisa kita ada Pertemuan saudagar Tanah Luwu gitu Ya Orang-orang punya Investasi besar Masuk di Tanah Luwu Lalu kita buat Festival budaya yang besar Itu kira-kira Gagasan Mudah-mudahan ini bisa Terujuk Kalau luhu timur Menjadi tuan rumah Itu kan Januari Sudah dekat nih Pak Ya tapi kan bukan kami Yang tuan rumah 2024 Luwu timur 2024 Masih panjang Waktu untuk persiapan Persiapan Oke Dan Saya berharap beberapa Kegiatan-kegiatan Yang Pastilah Luwu timur Banyak membutuhkan Karena kami Ini kan kami bontot ini Baru 19 tahun Tapi itu lagi Ranum-ranumnya Pak Iya Masih remaja Antara remaja Dan dewasa gitu kan Yang lagi cari Jati diri Tapi udah ngerti nih Apa maunya Nah Mudah-mudahan juga Sungai Malili Menjadi ikon Kita tata dengan baik Karena ini baru sebelahnya Mudah-mudahan bisa Sungai Malili Perlu berapa lama itu Untuk menjadikan Sungai Malili ikon Ya karena itu Terkait anggaran Oh balik lagi Yang terhadap Tapi kan ada Partisipasi nih Dari swasta Dari beberapa Pihak gitu Ya yang tinggal Mungkin yang mana Yang lebih prioritas ya Pak Kalau bisa Kalau disuruh Prioritaskan Diminta Prioritaskan Yang paling penting Bagi Bapak itu apa Sekarang yang paling penting Pertanian 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 paling penting Secara umum Kenapa Karena Narasi yang kita bangun Itu adalah 80% masyarakat Bergerak di sektor pertanian Ini yang harus kita dorong Kita dorong Makanya Saya minta Fokus ini Saya akan diskusikan Baik ini Bagaimana pertanian ini Bisa menjadi PDRB kita Bisa lebih besar Dari sektor pertanian Dan untuk Mendongkrak Sektor pertanian itu Langkah-langkah Apa saja yang Bapak Ingin lakukan Sudah pasti Tadi itu Kita nitip di Satu miliar Satu desa itu Desa bisa diperkembang Satu miliar kan dibagi-bagi Bukan cuma pertanian Kemudian Ketersediaan pupuk Kemudian Kita minta juga CSR CSR Paling Dan beberapa Masuk di sektor itu Paling itu Selesai izinnya Kapan Pak 2025 2025 Oh pas Bapak Sudah selesai ya Jadi masih bergandengan tangan Soal Vale Itu kan Dua tahun sebelum Perpanjakan Ada negosiasi mereka Oke Jadi Keterlibatan CSR Dari PT Vale Sudah berlangsung juga Saya kemarin Bicara dengan Direktur Kisternal Bagaimana Dengan Presiden Direkturnya Bagaimana Kalau kita Menggagas Ada Satu kampung organik Kita buat yang lebih besar Jadi Semua Bisa Keroyok disitu Dan saya yakin Kalau kita semua Bekerja bersama-sama Ini salahnya bisa kita Wujudkan Saya senang Mengajak Saya senang Mengajak Ayo Ini kerja kita Ini Bukan hanya Bupa Hatipunya ini Jadi keterlibatan Ini kampung kita Supaya Orang merasa Semua bahwa mereka Keberhasilan itu Menjadi keberhasilan bersama Itu saya Semua harus terlibat Harus terlibat Harus terlibat Dan merasa bahwa itu Menjadi Keberhasilan Bersama-sama Misalnya nanti Bapak itu ingin dikenang Sebagai Apa sih Sebagai Pak Budiman yang apa Jadi Saya ingat itu Hadis Nabi Sebaik-baik manusia Punya mempat Bagi manusia lain Jadi saya Tidak pernah gelisah Dalam jabatan saya Saya selalu minta itu Saya tidak digelisahkan Apakah nanti Mau go periode Atau seperti apa Saya tidak terlalu Pikir itu Saya bekerja saja Ya dan Saya punya karya Bisa Orang lihat Oh di zaman saya Ada A Ada B Itu menjadi Kenangan-kenangan Legacy kita Karena pasti setiap orang Pasti menginginkan Sebuah legacy Itulah sebabnya Saya mengajak Oh ini zaman Ada Ada penanda-penanda Di dalam Ada penanda-penanda Di dalam Kepemimpinan kita Ya Salah satu Saya pakai baju ini kan Saya buat-buat juga Pakaian Yang menjadi penanda Kalau saya podcast Saya Ya kan Ini ada Apa City branding Itu city branding City branding Luhu Timur Inspiring Oh Luhu Timur Inspiring Jadi Luhu Timur Menginspirasi Menginspirasi Kira-kira begitu Dan Apa yang membuat Luhu Timur itu Bisa menginspirasi Dan orang Memandang Luhu Timur Oh ya saya terinspirasi Dengan Luhu Timur itu Kegiatan-kegiatan yang tadi Ya jadi kan Tidak umum Kegiatan yang saya buat itu Ya saya Terus terang Kalau di Sulai Selatan Tidak ada yang punya program 1 miliar 1 miliar Tidak ada yang punya program Satu kamar Satu pasien Untuk sementara Ya Mungkin kalau Kolaborasi Dunia usaha Membangun Mungkin ada Tapi saya belum dengar Tapi satu orang Satu kamar Kemudian satu kampung Satu miliar Itu hanya dimiliki oleh Luhu Timur Dan boleh jadi juga Beasiswa kan Tidak mungkin ada Di tempat lain Tapi tidak semasif Yang ada di Anggarannya berapa tuh Pak Sampai 25 miliar Sampai 30 miliar Per tahun Untuk S2 dan S3 S1 dan S2 S1 TOK S2 nya lain Karena itu kan Bantuan penyelesaian Study Oke Oke Nah Balik lagi Bapak Sebagai ketua PDIP nih Target Untuk PDIP nih Apa nih 2024 Satu Kan arahan Ibu Ketua Umum itu Bagaimana kita punya program Bisa punya manfaat Bagi masyarakat Menyentuh Yang kedua Kalau berdampak itu Tentu berdampak Terhadap partai Ya saya berharap Kedepan ya PDIP ini bisa menjadi Salah satu Pimpinan Tadi ada pesan dari Ketua Umum PDIP harus bermanfaat Tapi di satu sisi kan Bapak juga Bupati nih Ada gak sih Kegiatan yang dilakukan ODP yang tidak dilakukan Pemerintah yang bermanfaat Bagi masyarakat Yang di Di Diambil alis Sama PDIP Jadi kan Begini Kebetulan Saya Bupati Sekaligus ketua Jadi ide-ide Seperti tadi itu Diminta pertanian Apa segala Sebenarnya Sejalan dengan Arahan Ibu Ketua Umum Jadi saya Tidak terlalu persoalan Bagi saya Untuk melakukan itu Jadi arahan Ibu Ketua Umum Bahwa Bagaimana inflasi Bisa kita turunkan Ya bagaimana Apa Pangan Berkelanjutan Bisa kita Tetap Ada programnya Itu sejalan Karena saya juga Pengambil kebijakan di daerah Jadi Tidak ada masalah Bagi Jadi bagi Bapak itu Sebagai suatu advantage Sebagai seorang ketua partai Dan juga sebagai seorang Memegang Ini ya Kendali ya Kendali Karena kan kita Kita Apa Pengang kendali Anggaran Pengang kendali Kebijakan program Dan apa yang menjadi Arahan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Kita bisa Masukkan di dalam Program pemerintah Tadi Bapak Menyinggung soal Digitalisasi Informasi teknologi Apa yang sudah dilakukan Oleh Lutimur Pak Yang berbeda dengan Yang sebelumnya Ya tadi itu Sistem paperless ya Yang paperless Sekarang kan sudah Umum semua Tandatangan digitalisasi Apa semua Kemarin saya kerjasama Itu di seluruh OPD Seluruh OPD Seluruh OPD Dan saya berharap itu Sampai nanti tingkat desa Tingkat desa juga ada sistem Yang dia bangun Itu si cantik desa namanya Itu juga Apa itu si cantik desa Pak Itu ada program aplikasi Yang desa juga Nanti apa Pencairan Program administrasi Sehingga ini desa juga Semuanya paperless Kita berharap seperti itu Itu ada perbaikan-perbaikan Bulan lalu saya kerjasama dengan Datang saya moyu dengan PT. Telkom Itu membantu kita Terkait dengan satu data Indonesia Kita juga harapkan Karena ini Data ini kan Kalau keliru Ini kan kebijakan kita Bisa keliru Jadi kita coba perbaiki Semuanya Terus di ruang publik Sudah ada Fasilitas Ada hotspot Hotspot di rumah Kalau itu ada Oke Nah Dalam hidup pasti Bapak punya filosofi Filosofi hidup Bapak apa Selain yang tadi itu Saya dari awal Dari guru pun Saya punya filosofi Jangan pernah minta dipercaya Berbuat saja Supaya dipercaya Karena kepercayaan Tidak akan pernah diberikan Jangan Jangan pernah minta dipercaya Berbuat saja Supaya dipercaya Nah itu yang menjadi pegangannya Bapak ya Ya menjadi pegangannya saya Oke Dalam kehidupan Pribadi Bapak nih Dengan Bapak menjabat sebagai Apa Kepala daerah itu Ada gak sih tantangan yang dihadapi Bersama keluarga Ya Saya bersyukur bahwa Saya Didukung oleh keluarga Sepertama ya Kan bukannya Istri Bapak juga PNS ya Sekarang sudah pensiun Oh sudah pensiun Satu ya doa Dukungan istri Anak-anak Kemudian ibu saya Ya Dukungan semua doa mereka Mendukung saya dalam jabatan ini Itu Menjadi kekuatan Sebenarnya Di dalam saya Bekerja Kemudian Kekuatan yang lain adalah Secara politik Saya didukung oleh DPR Apa ide gagasan mereka Bisa kita komunikasikan Kenapa? Ya itu tidak bisa terlepas Apa harapannya Bapak nih Bagi masyarakat Timur yang Misalnya Bapak merasa bahwa Kalau masyarakat Seperti ini Itu akan tercapai Goals yang tadi Bapak sebutkan Yang masyarakat belum Mengarah ke sana Itu apa Harapan Bapak Kepada masyarakat Jadi sebenarnya Harapan masyarakat itu kan Satu Bagaimana pupuk itu murah Terjangkau Dan Tersedia Itu juga menjadi Pikiran Kemudian yang kedua Bukannya ada pupuk subsidi Pak? Ya tapi kan Tidak cukup Oh Oke Kemudian yang kedua Pasca panen Itu masih menjadi tantangan Untuk? Untuk petani-petani kita Itu mencari Offtaker atau? Ya mencari Yang pembeli itu Ya biasa Harga gabak Tiba-tiba ongelo Ini masih sementara kita Pikirkan bagaimana Mencarikan solusi Ya Termasuk Lada Lada ini kan Lada terbaik itu ada di luar timur Yang merica itu Yang ada di Seberang danau Ini juga Harganya tiba-tiba Biasa turun Ini kita berharap Mungkin ada kebijakan pemerintah Terutama pemerintah pusat Untuk membantu kita Dan apakah sudah ada Strategi yang dipikirkan oleh Pemerintah Luar timur Untuk Mengantisipasi itu tadi? Ya Saya itu tadi Kita berharap bahwa Saya sebenarnya punya ide Mudah-mudahan ini Bisa terwujud Kita bisa kerjasama Dengan perbankan Mendapatkan Bunga murah Bagi petani Sehingga Harga ini Bisa kita kendalikan Satu Kur gak cukup Pak? Ya gak cukup Gak cukup Jadi perlu ada Kita berharap sebenarnya BMD kemarin ini Bisa menjadi Apa ya Menjadi Kekuatan Untuk Bisa menyerap Ini juga Masih sementara Dalam proses Bagaimana merancang Ya perseroda Bisa lebih baik lagi Kemudian Untuk Masalah Dengan Offtaker Tadi? Ya Menjadi Soal itu Karena Seperti Lada ini kan Ini harus dibawa ke Surabah Dibawa ke Sumatera Ya Infrastruktur Sudah siap Siap Tapi Channel mereka Ke Offtaker Itu yang akan menjadi masalah Dan strategi Yang dihadapi Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Lu Timur Ya kemarin Kita berharap Mempertemukan mereka Dengan Pembeli itu Offtaker itu Dan bisa Ketemu Kan harga Biasanya menjadi soal Apalagi kalau ini Panen lebih besar Ini bisa Turun lagi harga Terus Keterlibatan Pemerintah Untuk menjamin harga Itu ada di mana Pak? Untuk sementara kan Sekarang Tidak ada? Kita tidak punya Tidak punya Oke Itulah sebabnya Kemarin Saya coba diskusikan Bisa tidak kita Saya bicara dengan Pengelola keuangan Bisa tidak kita simpan Uang ke bank Kemudian itu yang Membiayai Membiayai itu Itu yang Kan kita juga ini Hati-hati Karena jangan sampai kita Tabrak regulasi Ya Itu sementara Kemarin saya diskusi Dengan tim anggaran Bagaimana melahirkan Bisa melindungi petani Termasuk Padi di situ Harga gabah Harga gabah ini Biasanya tiba-tiba Turun di angka Di bawah 4 ribu Itu juga Itu menjadi soal Bagi masyarakat Ya Karena tidak stabil Belum lagi nanti Akan ada Apa Kendala ya Hambatan yang akan kita hadapi Dengan Cuaca Iklim yang Berubah-berubah gitu Sehingga mengakibatkan Gagal panen Ini tantangan terbesarnya Pak Budi Sekarang nih Beserta seluruh aparat Dan itu bukan tantangannya Lu Timur sendiri nih Hampir semua Hampir semua menghadapi Perubahan iklim itu kan Dirasa oleh seluruh dunia ini Malah denger-dengar pak Nanti kita katanya Harus banyak-banyak Stok apa tuh Ubi Ya Karena nanti Padi bersoal gitu Harus tanam ubi lah Terus kemudian Banyak macam Sagu misalnya Kita diharapkan Masyarakat Sudah siap-siap Harus ada pangan di luar Di luar beras Jadi yang resah Bukan cuma masyarakat Pemerintah Pak Budi juga resah nih Pastilah Keresahan masyarakat Keresahan pemerintah Ya Oke Nah balik lagi Karena Bapak kan Bicara olahraga nih pak Saya masih Masih penasaran Karena Bapak kan dulu Berkecimpung di dunia olahraga Malah pelatih lagi renang Nah Keupaten Pemerintah Lu Timur Apa punya strategi apa nih Untuk membina atlet Misalnya Ya kalau pembinaan atlet Kan ini KONI KONI sebagai pembina Olahraga prestasi Jadi kita dorong KONI Dan cabang-cabang olahraga Lebih Lebih mandiri Lebih bisa mengurus cabang-cabang itu Kemudian kita juga punya Dinas pemuda olahraga Kan kita punya Ini berperdinasi Kita siapkan anggaran Walaupun mungkin Tidak bisa kita penuhi semua Tapi kan paling tidak ada Stimulaan bagi mereka Iya Gak ada tuh program Kayak Tiap kampung Ada Harus ada olahraga Yang di Pemilayaan Pemilayaan olahraga Gitu Belum Walaupun sebenarnya Ada cabang-cabang Yang sudah Menjadi prioritas Sulawesi Selatan Seperti karate Menjadi Carate Tapi kan begini Sebenarnya olahraga ini Bukan hanya persoalan prestasi Ini persoalan Bagaimana membangun Karakter generasi Jadi kan kita hanya Biasa berbicara Di ujung Padahal Olahraga bagi generasi kita Itu kan Pembangunan karakter Sebenarnya Berarti STM masuk situ ya Pak? Iya masuk Gimana orang jadi Sportif Disiplin Disiplin Semua Karakter-karakter Ada di olahraga Yang bisa menghargai Tepat waktu Semua Makanya kalau olahraga ini Jadi saya Bukan hanya dapat medali Tetapi bagaimana Masyarakat Bisa berolahraga dengan baik Dan menghalifkan Utamanya generasi kita ya Menghasilkan generasi Yang jauh lebih baik dari kita Termasuk Kebugaran tubuh mereka Dan rencana untuk Membuat itu Apa di setiap kampung itu Akan ada Kalau di luar timur Sisa kolam berenang Yang belum punya Oh belum ada kolam Yang standar Yang standar Ada beberapa kolam Tapi kolam rekreasi Tapi yang standar Tidak Kalau standar Sementara kita bangun Lapangan-lapangan bola Banyak Ini kontradiktif sekali nih Guru berenang Tapi gak ada kolam berenang Di daerah Itu kan Itu kan memiliki tahapan Tahapan ya Prioritas ya Pak Kita harus memiliki prioritas Apa yang dibutuhkan dulu Masyarakat ya Kalau kolam berenang Rekreasi Ada beberapa tempat Termasuk di sungai juga ada Di dano juga ada Jadi tidak terlalu problem Cuma kalau Even yang standar Tempat latihan juga kan Harusnya sesuai standar ya Pak Ya ukuran Kemudian fasilitas Oke Ada lagi hal-hal lain Yang Apa Diluar dari yang Bapak sebutkan lagi Untuk Sebenarnya Bapak bilang ini Saya kalau dikasih Kesempatan Lebih ini lagi Saya pengen lakuin ini Lagi yang belum Pastilah sejauh dengan Dinamika masyarakat Kembali lagi Kemalian kemauan ya Dari sisi Bapak nih Sebagai Sebagai Apa Kepala pemerintahan Tanpa melihat Misalnya gini Dari Dari idealisme Bapak sendiri Itu apa Ya Saya mau masih punya Anti gedung Pemuda Ya Tempat Kayak Pak Kati-Ater Itu Gendung-gendung Pertunjukkan Kita mau ada Saluran energi Kan mau jadi tuan rumah Iya lah 2024 Mudah-mudahan itu ada ya Pak Kita harus bisa mempersiapkan Kemudian kemarin kita Diskusi tentang Peradaban besi Peradaban besi di Tanah Lu Itu kan berada dari Mata Anu itu Kemudian saya tutup Seminarnya Kita berharap ada Museum Museum Besi Peradaban lalu Mengangkat nilai-nilai sejarah Kemudian Saya berharap juga Di Lugu Timur itu ada perubahan tinggi Itu juga Pengembangan SDM Yang Sekarang sudah ada Tapi kita mau juga ada Perubahan tinggi Yang bisa Anak-anak kita Bersekolah Situ dengan baik Nggak perlu jauh-jauh ke Makassar Pak Apalagi dengan perjalanan yang Cukup panjang ya Mungkin kalau ada kereta api ya Boleh lah Tapi kan masih panjang ya Pak Kemudian Yang harapan berikut adalah Bagaimana hadirkan Bandara Yang representatif Karena kita jauh sekali Saya kalau mau ke Lugu Timur itu Susah banget dapat tiket Pak Karena memang Tidak dijual tiketnya Untuk dapat seat Itu susah banget Jadi Itu kira-kira Harapan-harapan Kedepan dari sisi Infrastruktur Yang berikut ya Kita berharap Sumber daya manusia Lugu Timur itu Jauh lebih baik lagi Ya Baiklah Tanpa terasa kita sudah Di penghujung waktu Mudah-mudahan apa yang Pak Budi Share ini Benar-benar merefleksikan Cita-cita beliau Kemudian idealisme yang terbangun Sehingga nanti di akhir Periode Pemerintahannya Pak Budi Kita doakan sama-sama Semoga itu Semoga bisa tercapai Sehingga Filosofi dalam hidup beliau Itu bisa dapat Realisasi Ya Terima kasih Pak Budi Atas kehadirannya Di podcast Rakyat Sulsel Sore ini Saya Ida Nurharis Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Di podcast berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih